Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau bikin bistik daging sapi khas Jawa Timur yang enak banget Bumbu rempah khas bistiknya itu bikin rasanya jadi enak, sedep, wangi Aku jamin keluarga dimasakin kayak gini pasti suka Buat anak-anak juga cocok karena ini gak pedes ya Ini bakalan jadi menu favorit Apalagi kalau pas Idul Fitri dan Idul Adha wajib banget ada menu bistik daging sapi kayak gini Penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai ya Bahan utamanya disini aku pakai 400 gram daging sapi Ini dagingnya udah aku rebus biar proses masaknya itu lebih cepat ya Untuk bumbu halusnya aku pakai 3 siung bawang merah ukuran besar Kalau kecil-kecil bisa pakai 10 siung ya Lalu 5 siung bawang putih 3 butir kemiri 2 butir kapulaga 2 buah cengkeh Nah ini kapulaga dan cengkeh ini adalah bumbu rahasia masakan bistik ya Jadi wajib ada Lalu 1,5 sendok teh merica butiran Dan 2 cm jahe atau secukupnya aja ya Lalu pakai lengkuas secukupnya 2 batang serai 3 lembar daun salam 1,4 sendok teh pala bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu sapi bubuk 1 buah tomat merah ukuran besar Secukupnya kecap manis Dan 250 ml santan kental Sekarang akan aku haluskan bumbunya Disini aku ulek aja Kalau mau dicoper juga boleh ya Masukkan kapulaga Cengkeh Lalu merica Oke ini aku halusin dulu Nah seperti ini Kalau udah halus Lanjut masukkan kemiri Kita halusin lagi ya Kalau kemiri udah halus Lalu masukkan jahe Jadi aku nguleknya nyicil ya Biar gampang Lanjut masukkan bawang putih Ini bawang putihnya udah aku iris-iris Selanjutnya masukkan bawang merah Lalu ini pala bubuk Sekalian aku campurkan Dan kita ulek kembali ya Sampai semuanya halus Nah seperti ini udah cukup Udah halus ya Sekarang panaskan secukupnya minyak goreng Lalu kita tumis bumbu yang udah dihaluskan Masukkan serai dan lengkuas yang udah digeprek Lalu daun salam Nah ini kita tumis sampai bumbunya harum Dan juga tanek ya Nah kalau bumbunya udah harum Udah tanek seperti ini Sekarang kita masukkan daging sapinya Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan bumbu Nah ini gak usah terlalu lama ya Oseng-osengnya karena dagingnya udah matang Jadi cukup sampai tercampur rata Kalau udah rata Sekarang tambahkan kurang lebih 250 ml air Masukkan garam dan kaldu sapi bubuk Lalu masukkan secukupnya kecap manis Masukkan juga tomatnya Rebus bareng dengan daging Sampai tomatnya ini hancur Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah kalau udah kita tutup pancinya Biarkan sampai bumbunya meresap Dan airnya menyusut Sesekali kita aduk Biar bawahnya gak gosong Nah ini tomatnya masih belum hancur ya Kita lanjut masak lagi Nanti tomatnya ini akan hancur dengan sendirinya Oke kita tutup lagi Biarkan sampai airnya lebih menyusut ya Nah seperti ini udah menyusut Kita aduk-aduk Terakhir masukkan santannya Kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah menurut aku karena kurang hitam Warnanya kurang menggoda Jadi aku kasih sedikit lagi ya Kecap manisnya Aduk kembali sampai tercampur rata Nah seperti ini ya Warnanya udah cantik Udah cukup Sekarang kita tutup lagi Biarkan airnya mendidih Dan sedikit menyusut Nah ini udah bisa diangkat Tapi aku mau airnya sedikit menyusut lagi Jadi ini aku masak sebentar lagi ya Nah seperti ini udah cukup Sekarang aku aduk-aduk dulu Nah ini harum banget Aroma rempah khas masakan bistiknya Bener-bener wangi banget Jangan lupa dikoreksi rasanya ya Untuk gula dan garam bisa disesuaikan Oke ini udah pas Udah enak rasanya Mantap banget Siap buat disajikan Nah ini dia Bistik daging sapi khas Jawa Timurnya Udah selesai aku bikin Rasanya aku jamin Enak banget Dagingnya juga empuk Aroma rempahnya ini Bener-bener khas banget Recommended Makan sama bistik ini Seleranya mendadak naik Dua kali lipat dari biasanya Auto gagal dietnya deh Semoga teman-teman suka sama videonya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan di subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax